Halo Halo guys aku Arif dan pada video kali ini aku akan membahas tentang tips cara farming di Necroft ya guys cara farming Diamond ini Diamond ini cara farming Diamond di Necroft yaitu game baru rilis kemarin ya jadi langsung aja pertama cara untuk farming Diamond ini adalah kalian cek request ini guys yang pertama itu kalian cek request cari yang pertama terus pilih region request kalian bisa ngambil request di berbagai region disini hadiahnya itu berupa Diamond guys walaupun enggak terlalu banyak cuma kalau kalian sering ngerjainnya itu bakal dapat banyak guys Hai nah kalian tinggal cari sesuai level kalian ya misalnya level 36 kayak aku ini carinya level 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 rendah kayak 30-41 Nah itu masih bisa aku kalian tinggal cari di region request ini guys kayaknya yang paling rendah itu ada di Bastium yang di kota pertama itu kalian misalnya enggak ada yang level 30 kalian tinggal refresh sampai ketemu guys kalian tinggal refresh sampai ketemu nah nah kayak gini guys tinggal refresh nanti ada level 32 level 34 34 nah kalian tinggal ngambil itu caranya ngambil langsung go to bulletin board nah disini kalian tinggal ambil yang di Bastium nih level terrendah ini level tertinggi guys pencet ininya nah ini level terrendah tiga untuk sekarang ya kalian klik ini terus pilih Acep ini guys biayanya itu satu Diamond dan hadiahnya dapat 10 Diamond jadi kalian bayar dulu satu Diamond nanti bakal dikasih rewardnya 10 Diamond dan untuk informasi ini guys selanjutnya itu adalah kalian cuma bisa ngerjain satu region request di satu waktu guys jadi kalian harus kayak kayak aku nih misalnya aku udah ngambil level 41 ya tadi aku baru ngambil level 41 yang region request bagian celano Nah untuk ngambil region request yang bagian Bastium level 34 ini aku harus Kakak aku harus ngelarin ini kalian harus ngelarin dulu region request sebelumnya guys jadi cuma bisa ngambil satu per region Hai kalian selesaiin yang kalian selesaiin yang kalian udah ambil baru kalian bisa ngambil lagi nanti ya di kelas kali jadi kalian selesaikan dulu region request yang kalian ambil pertama ya kalian bisa dapat bervariasi disini ada yang 15 sedang 10 tapi kebanyakan 10 si rata-rata 10 nah biasanya kalau di atas 10 itu dua biayanya jadi kalian ambil yang 10 yang ambil yang level rendah aja guys biar cepat dan gampang nah selanjutnya ada di sama sih di Regis ini region station atau request station ya bukan region station tapi request station ini tadi region request sekarang dan request guys nah ini ini kalian bisa ngambil juga kalian bisa ngambil sama dengan yang di region request tadi cuma cuma bisa ngambil satu per request nggak bisa ngambil semuanya ini nggak bisa ngambil sekali banyak gitu jadi satu-satu kalian ambil ini acep bayar satu diamond nanti dikasih reward 10 diamond nah baru bisa ngambil itu dan yang request lagi kalau udah kelar yang dungeon request sebelumnya nah kalian bisa ngambil jadi dua totalnya sekali jalan itu region request sama dan yang request Hai dapatnya 10 10 11 nah sama juga semakin banyak kalian atau semakin sering kalian farming disini semakin banyak juga diamond kalian nah itu guys untuk region request dan dungeon request dan misinya itu sama semua divide all monster dan ini juga nih Hai disuruh bunuh-bunuh monster doang nggak ada yang lain kalau crafting ini guys aku aku belum tahu ini kayaknya itu eh ini ya kayak di mid-game lah coba kita pencet sanggah Hai nah harus ada crafting art dulu crafting art dulu ini kayaknya harus mid-game ya kalian harus harus ambil crafting mana ini crafting Hai nah ini nah ini kalian harus specialis crafting dulu kalian harus pilih ini dulu karena aku belum mau milih jadi ntar aja untuk early game itu ini dua ini guys yang paling mantap sih semakin sering kalian farming atau mengerjakan request disini kalian bakal mendapatkan item diamond ya intinya bersabar saja guys itu cara yang pertama ya di Regis eh di request station cara kedua itu adalah di exchange atau trade guys kalian ngetrade item kalian bisa kalian jual belikan disini guys kalian red item kalian yang enggak ada kata-kata bound ini jadi misalnya kalian dapat item dari drop monster atau gacha itu jangan kalian pake dulu kalau kalian mau ngetrade ya kalau kalian udah pake itu bakalan ada bound kata-kata bound ini yang berarti udah ke taut sama karakter kalian nggak bisa ditread lagi nggak bisa jadi ininya bakal item kayak gini nggak bisa ditread karena bound ya guys jadi kalau kalian ingin trade item-item kalian itu minimal jangan dipakai tidak boleh dipakai baik itu dari gacha ataupun dari drop monster guys kalau nggak ada bonnya kalian Pak Pak kalian pakai gitu nanti akan ada bonnya guys di kalau ngetrade itu langsung aja usah dipakai dulu nggak bisa soalnya Hai nah caranya itu kalian pencet action ini ya tadi di exchange mana dia ini kalian pilih sell nah ini kalian bisa lihat di bagi bag atau tas kalian itu adalah item 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 yang bisa kalian jual belikan di sini kayak ini ada iron ore kuars mineral dan lain-lain sebagainya ini aku udah jual kemarin tapi belum ada yang beli ada item equipment ini wonder wonder pen sama like weaver guys Nah caranya itu langsung aja ini misalnya kayak gini kalian mau jual Hai polko bin poch ini nah kalian bisa ngasih harga berapapun kalian yang kalian mau itu berapapun yang kalian mau jadi tergantung kalau kalian ngasih harga tinggi yang enggak ada yang belilah pokoknya pandai-pandai kalian Hai di sini ada informasi marketnya ada Karen lowest adalah harga terendah harga tertinggi harga kemarin ini rata-rata harga kemarin last rate itu terakhir dibeli di harga 5,4 nah misalnya aku kasih selling price-nya itu 15 deh nah tinggal kalian pencet register Hai nah kalian register lagi nah nanti akan ada register registration pending gini guys kalian tinggal tunggu deh maka jadi kayak gini nih yang dua di atas ini nah kalian tinggal tunggu pembeli nanti bakal dapat ini diamond dan itu biasanya ada fee-nya atau pajak guys 5% dari total penjualan harga penjualan contoh yang barang yang udah kejual itu kayak gini kalian bisa cek barang kalian yang udah kejual itu di history guys naik kayak ini Hai nih aknon fragment aku jualnya 70 kemarin dapatnya 66 karena pajak keempat biji nah ini harganya sekarang berapa guys kini kita bisa cek ya ini pencet yang gambar action ini harganya 48 ya low selling price-nya Nah aku jual lu di 70 guys ada yang beli jadi kalian eh pandai-pandai kalian meletakkan harga jangan terlalu murah jangan terlalu mahal ya harus worth lah gitu harganya sama barang yang kalian ini aku nggak tahu ini aku sembarang saja ini kemarin 70 Jadi kalian bisa cek di exchange kalian bisa trade apapun item kalian yang nggak ada bone disini banyak tinggal dilihat aja disini di samping kiri apapun kali apapun item kalian yang nggak ada bonnya nggak ada bonnya ini bisa di-trade kebel guys bisa di-trade pencet sell pilih barangnya tunggu ada pembeli nanti cek history lalu cek diamond kalian bertambah Oke itu adalah cara kedua guys untuk cara farming ini tip-farming dari aku ya cuma baru dua itu untuk sekarang ya guys karena masih early masih tiga hari mungkin kalau ada yang lain bakal kutampah di next video guys Oke guys jadi kalian kalian kalau suka video ini kalian bisa like video ini share ke temen kalian kalau kalian tidak suka dislike saja Oke guys aku Arief aku campur dulu guys ciao